Saudara korban penyerangan sekelompok pemuda di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara meninggal di rumah sakit. Nyawa korban tak tertolong akibat mengalami luka serius. Korban penyerangan akhirnya memakan korban. Cama Luudin meninggal di rumah sakit. Setelah dianiaya sekelompok pemuda tak dikenal menggunakan senjata tajam. Di lingkungan Kan Keak, Kelurahan Nganganau Malah, Kecamatan Walio, Kota Baubau, Sedit Malam. Sementara aparat kepolisian yang berada di rumah korban berupaya meredam kemarahan warga agar tidak terpancing melakukan tindakan anarkis. Dari kejadian ini polisi mengamankan 8 orang dan masih mengejar pelaku lainnya yang ikut menyerang korban. Korban dianiaya diduga akibat dendam lama dengan pelaku. Ini korban yang beristiwa kemarin. sempat luka serius dan dilakukan perawatan namun nyawanya tidak tertolong. Kurang lebih jam 03.00 kalau matum berpulang. Bang, untuk perkembangan kasus sekarang sudah sampai di mana, Bang? Ya, kita sudah mengamankan 8 orang. Dari 8 orang ini ada muncul nama-nama yang lain, kita bisa memahami. Dari penyidikan awal sekarang, Bang, kira-kira ada berapa orang yang tersangkanya, Bang? Ya, dia pasti berkembang dari delapas ini. Selain tersangka, apa apa saja yang diamankan, Bang? Keparang, kusur, ya, tersenjata-tersenjata saja, pertama tersenjata yang dikenakan untuk menyerang korban. Terima kasih telah menonton!